WAKIL KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 ACEH Tengku Zakaria Perwakilan Pesantren mengapresiasi kunjungan WAKIL KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 Kedaya yang dipimpin oleh Abu Azmi Shah Selanjutnya, DHRT menyerahkan bantuan bahan pangan untuk pesantren Setelah dari itu, DHRT beramah tamah dengan jamaah suluk di pesantren tersebut Serta mensosialisasikan upaya pencegahan merebaknya COVID-19 Usai beramah tamah dengan pimpinan pesantren Nurus Salam Selanjutnya, DHRT menyerahkan bantuan kepada warga kurang mampu terdampak COVID-19 di kampung Alu Penawa Selanjutnya, DHRT bertolak ke Masjid Jami Desa Tutong, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan Di lokasi ini, ibu dari dua orang putra ini kembali menyerahkan bantuan sosial Kepada masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 Dan mensosialisasikan upaya pencegahan COVID-19 Dosen teknik arsitektur unsia itu merasa khawatir dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenakan masker Berulang kali, DHRT mengingatkan masyarakat untuk secara disiplin mengenakan masker dan upaya-upaya pencegahan COVID-19 lainnya Yaitu dengan menjaga jarak dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat DHRT juga menjelaskan skema bantuan menghadapi masa COVID-19 Kepada masyarakat kurang mampu terdampak wabah ini yang tidak boleh tumpang tindih Dari masih jamik Desa Tutung, dia selanjutnya bertolak ke rumah warga kurang mampu terdampak COVID-19 Dan menyerahkan bantuan kekediaman Ibu Nur Hamdi dan Bapak Isman di Gampung Pelokan Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Aceh itu kemudian bertolak ke RSUD Teku Pekan Kabupaten Abdiah Untuk penyerahan alat pelindung diri bagi petugas medis yang menangani pasien COVID-19 di RS tersebut DHRT disambut langsung oleh Direktur RS Teku Pekan Adi Arulan Munda dan jajaran DHRT menyerahkan seribu helai masker medis dan 50 helai baju hasmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!